Tujuan dari permainan close game ini katanya bahwa hantu yang kita panggil atau kita hadirkan itu bisa kita perintah. Ya bukan diperintah suruh masak, nyapu, ngepel, cuci piring, bukan gitu. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Elim Dartinian. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, sukses, damai, dan bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sahabat boleh memanggil saya bunda, bibi, cici, atau ii. Disesuaikan dengan umur saja yang penting kita bisa bersahabat di sini. Baiklah sahabat semua, pada video saya ini saya masih bercerita tentang cara pemanggilan hantu atau arwah gentayangan. Oh serem. Permainan kedua yang saya ceritakan di sini adalah close game. Masih tentang cara-cara pemanggilan setan, hantu, atau arwah gentayangan ala barat atau ala negeri western. Tujuan dari permainan close game ini katanya bahwa hantu yang kita panggil atau kita hadirkan itu bisa kita perintah. Ya bukan diperintah suruh masak, nyapu, ngepel, cuci piring, bukan gitu. Tetapi diperintah untuk mencari uang atau kekayaan. Kalau mendengar kata kekayaan, saya kayaknya mau deh. Tetapi hantunya enggak, saya enggak mau hantunya, saya mau kayanya aja. Nah, permainan close game ini dilakukan dalam sebuah lemari. Tetapi pastikan dulu lemari pemain close game ini besar ya, sehingga muat dimasuki oleh tubuh manusia. Ya kalau lemarinya kecil, gimana bisa dijadikan permainan dong? Caranya sangat gampang, matikan seluruh lampu atau cahaya, termasuk handphone juga ya, karena handphone kan menimbulkan cahaya. Dan masuklah ke dalam lemari pakaian yang muat dimasuki oleh tubuh pemain close game ini. Jangan lupa membawa kore api atau mancis, mungkin juga boleh nih mancis. Setelah beberapa menit dalam lemari, tentunya nih keadaan hening, sepi ya, serem juga nih. Udah gelap, sepi. Nah, katakan, show me the light or leave me in the darkness. Tunjukkan cahaya padaku atau biarkan aku dalam kegelapan. Apabila orang yang bermain close game ini mendengar bisikan atau hembusan di telinganya, itu berarti hantunya sudah datang. Oh, saya lebih baik, enggak, 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 takut. Lalu, secepat mungkin pemain close game ini harus menyalakan kore api atau mancis tadi, ya sebentar saja, enggak masalah ya. Dan segera berlari keluar dari lemari, dan jangan sekali-sekali menoleh kanan-kiri apalagi ke belakang. Karena bisa-bisa, pemain close game ini akan melihat satu wajah yang sangat mengerikan. Oh, nah, konon katanya setelah permainan ini, hantu yang hadir itu akan tinggal di lemari pakaian si pemainnya. Tinggal di sana sampai kapan, enggak tahu juga ya. Mungkin sampai diusir oleh pemainnya dengan cara ritual lagi, saya juga enggak tahu. Karena di buku yang saya baca ini tidak dijelaskan bagaimana cara mengusir hantu yang sudah hadir di dalam lemari pakaian si pemain close game ini. Nah, konon lagi katanya hantu yang sudah hadir di lemari ini, yang sudah menempati lemari sebagai tempat tinggalnya ini, bisa diperintah oleh si pemain close game tadi atau si pemilik lemari pakaian ini. Konon katanya bisa diperintah cari uang, sehingga pemain close game ini atau pemilik hantu ini tidak perlu bekerja keras ya. Duh, lagi-lagi tujuannya uang, u-u-deh, ujung-ujungnya duit. Aduh, gimana nih? Seperti biasa, saya ingin mengatakan kepada sahabat semua, video ini hanya konten untuk menghibur saja, hanya berbagi cerita, bukan bermaksud mengajarkan sahabat untuk bermain close game tersebut. Jangan sekali-sekali bermain dengan makhluk gaib, hantu atau arwah gentayangan karena kita akan menerima konsekuensinya. Selain itu berhubungan dengan hantu, arwah gentayangan atau makhluk gaib itu termasuk dosa, apalagi sampai meminta kekayaan. Sekali lagi saya bilang, mintalah kepada Tuhan. Nah sahabat semua, demikian saja permainan close game yang bisa saya jelaskan. Di video saya yang berikutnya nanti saya akan menceritakan tentang permainan lain yaitu elevator game. Ya masih di seputar-seputar hantu lah, tapi jangan takut karena hantunya gak ada, kecuali sahabat melakukan permainan ini dan memanggil hantu tersebut. Tapi jangan ya. Oke sahabat semua mungkin cukup ini dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk like, komen, share dan subscribe video atau channel youtube saya demi kemajuan channel youtube saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat semua. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!